Intro Shalom Assam Kids, selamat datang di ibadah online kita Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita Dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai jangan tiduran ya Tapi kita mau duduk dengan baik Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan Alkitab kita Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan Kita mau duduk dan jangan jalan kesana sini ya Dan juga jangan mengobrol Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Yes, 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 awesome kids, yes I am, yes I am, yes, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Oke adik-adik, kita bertemu lagi di Ibadah Hari Minggu bersama Kak Diana Kak Diana senang banget nih hari ini bisa kembali lagi bersama adik-adik awesome kids semuanya Nah adik-adik juga pasti bersuka cita kan karena ingin beribadah bersama-sama hari ini secara online Nah adik-adik, kakak harap kita semua tetap masih di rumah saja ya Menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan juga memakai masker kemanapun kita pergi Oke? Sekarang kita mau memulai Ibadah Awesome Kids kita Untuk itu mari adik-adik, kakak undang semua untuk berdoa Kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur dan bersuka cita Untuk Minggu pagi ini kami bisa kembali datang untuk beribadah bersama-sama melalui Ibadah Online ini Tuhan berkati Ibadah ini agar setiap kami Tuhan dapat merasakan suka cita yang luar biasa dari Tuhan Dan Tuhan sebentar kami ingin berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Semuanya adik-adik katakan, amin Oke adik-adik seperti biasa, setiap minggunya Aksum Kids punya tema-tema yang luar biasa Nah adik-adik ada yang tahu minggu ini itu kira-kira temanya apa ya? Ada yang tahu? Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah menceritakan kebaikan Tuhan Yuk kita mau ucapkan sekali lagi bersama-sama ya Satu, dua, tiga Menceritakan kebaikan Tuhan Ya tema minggu kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan Kita mau belajar menjadi anak-anak yang berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan Nah kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan di keluarga, teman-teman sekitar Atau melalui sosial media kalau adik-adik sudah punya Jadi kita tidak boleh malu ya untuk menceritakan kebaikan Tuhan Karena saat kita menceritakan kebaikan Tuhan Maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar Yeay beri buku tangan buat Tuhan Yesus Di sini adik-adik mau menjadi anak Tuhan yang bersinar? Mau? Ya pastinya semua mau dong Kalau gitu kita mau nyanyikan pujian ini Dengan sungguh-sungguh dan semangat Yuk kita nyanyikan kecil-kecil bersinar Come on Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagu ini bersama-sama Tepuk tangannya Yeay Aku dipilih Tuhan ku jadi anak-anak luar biasa Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku laskar terangnya Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan Agar aku berani saksikan cintanya Banyak orang akan mendengar firmannya Karena aku kecil-kecil bersinar Aku dipilih Tuhan ku jadi anak-anak luar biasa Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku laskar terangnya Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan Agar aku berani saksikan cintanya Agar aku berani saksikan cintanya Banyak orang akan mendengar firmannya Karena aku kecil-kecil bersinar Karena aku kecil-kecil bersinar Karena apa? Karena aku kecil-kecil bersinar Baik adik-adik sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan Yuk kakak ajak kita semua untuk menyekan hati kita Telinga kita dan pikiran kita Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama Sekarang kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut asal kau di dekatku Bersama ku Bersama ku Bersama ku Bersama ku selamanya Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Divisiku Isiku Takkan ku takut asal kau di dekatku Bersertaku Bersertaku selamanya Bayi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Perang bagi jalanku And princesses Udah siap untuk dengar firman Tuhan? Yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan Kita berdoa bersama-sama ya Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk hari ini Kami buka hati kami Kami mau Tuhan Yesus hadir pada saat hari ini Supaya apa yang kami dengarkan Apa yang kami terima pada saat ini Bisa kami praktekkan Dan kami bisa memahami Bahwa firmanmu ini Tuhan Begitu penting dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Yuk prince and princesses Kita mau baca kitab Yuk sama-sama buka di dalam Matius pasalnya yang ke-28 Ayatnya yang ke-16 Sampai ayatnya yang ke-20 Firman Tuhan berbunyi demikian Perintah untuk memberitakan Injil Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Ketika melihat dia Mereka menyembah dia Tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan Ruh Kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Nah adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan Hari ini tema Kak Cika adalah Menceritakan kebaikan Tuhan Adik-adik Adik-adik sudah pernah menceritakan kebaikan Tuhan Ayo diingat-ingat Nah hari ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita Bahwa menceritakan kebaikan Tuhan itu adalah perintah Nah adik-adik coba pikir Kira-kira ya Apa ya yang harus kita ceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Nah jika mau bagi cerita ini Supaya kita di rumah Tidak malu dan berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan Adik-adik pernah enggak Berdoa kepada Tuhan Waktu adik-adik sakit Dan Tuhan menyembuhkan Pasti pernah ya Nah ketika adik-adik berdoa Dan doanya dijawab terus sembuh Berarti itu kebaikan Tuhan Adik-adik Apa yang kita alami Kesembuhan Atau jawaban doa Kita harus ceritakan kepada orang lain Itu Adalah perintah Tuhan Itu contoh pertama adik-adik Nah contoh kedua Misalnya Dalam keluarga kita Ada masalah Baik itu masalah keuangan Atau masalah antara mama papa Adik-adik berdoa Tuhan Perdamaikan mama papa Tuhan Berkati Mama papa Berkati pekerjaan Dan Tuhan mendengar Tuhan menjawab Nah Itu harus adik-adik ceritakan kepada Orang lain Bahwa Tuhan itu baik Kebaikan Tuhan contohnya Dengan Memelihara kita Menjawab doa kita Memberikan kita kesehatan Oh Kemarin saya sakit Tapi Ketika saya berdoa Saya sembuh Itulah kebaikan Tuhan Yuk adik-adik Ceritakan lebih banyak Kebaikan Tuhan Kepada orang lain Baik kepada teman kita Kepada keluarga kita Kepada mama Papa Kita mau belajar Menceritakan Kebaikan Tuhan Kepada orang lain Siap gak adik-adik Pasti semua siap ya Yuk Kita mau Berani Dan tidak malu Untuk menceritakan Bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu besar Tuhan memberikan kita Kesehatan Nafas kehidupan Dan Tuhan Memelihara kita Walaupun Masa pandemi Tuhan tetap Memelihara kita Memberikan kita Kesehatan Memberikan kita Berkat makanan Just money Dan tentunya Adik-adik Sampai saat ini Masih bisa Bersekolah Dan mama papa Diberkati Ya Yuk adik-adik Kita mau melakukan Perintah Tuhan ya Siapa yang siap? Angkat tangan yuk Yang siap? Yuk Kita mau komitmen Kita menceritakan Kebaikan Tuhan Kepada orang lain Amin untuk firman Tuhan Eh Jangan lupa juga ya Adik-adik Kita ada Ayat hafalan Ayat hafalan kita Terdapat di dalam Matius pasalnya Yang Kedua Pudelapan Ayatnya Yang Kesembilan Berbunyi Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan Rekudus Yuk Kita hafalkan Sama-sama di rumah ya Nah Kita berdoa Adik-adik ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk Firman Tuhan Yang mengingatkan kami Untuk menceritakan Kebaikan Tuhan Tuhan Yesus Mangkukan kami ya Untuk melakukan Firman Tuhan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Yeayy Adik-adik Filman Tuhan kita Sudah selesai Sampai jumpa lagi Di ibadah online Nanti minggu depan ya Dadah Adik-adik ya